Kita ke sorotan lain saudara, sebanyak 14 makam warga ditemukan dalam kondisi rusak di tempat pemakaman umum lingkungan wetan kantor Jember, Jawa Timur. Polisi telah berkoordinasi dengan warga untuk mencari tahu siapa pelaku perusakan. Warga lingkungan wetan kantor kelurahan Jemberlor, kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur dikagetkan dengan peristiwa perusakan makam di tempat pemakaman umum setempat. Sebanyak 14 makam ditemukan warga dalam kondisi hancur dan patah di bagian batu nisan. Diduga pelaku merusak nisan menggunakan alat pemukul besi atau palu. Bahkan, satu dari 14 makam ditemukan berlubang hingga kedalaman 30 cm. Belasan makam yang rusak ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang pulang memancing. Dan warga, juga semua warga, terutama keluarga korban itu hadir semua kemarin itu ramai di sini. Jadi saya mengelangkan, mudah-mudahan nanti malam saya juga langsung koordinasi dengan pihak RKPW. Akan saya panggil semua di rumah untuk menguncangkan permasalah ini bagaimana. Karena memiliki perintahan warga untuk segera diusut permasalah ini, ini sudah menutup ranah pengurusakan. Semoga diserahkan ke polisian untuk mengelirkan permasalahan ini, karena ini sudah semua warga tidak terima dengan adanya pengurusakan ini. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke petugas Babinkam Timmas, Kelurahan Jemberlor. Dugaan sementara, pelaku sudah mengenal lokasi pemakaman umum Jemberlor. Akses ke pemakaman ini, ada banyak akses atau seperti apa ini Pak? Aksesnya ada satu, yang kalau di sana buntu, kalau di sana ada satu. Artinya di Dugaan sementara ini, orang yang sudah mengenal di sini Pak kira-kira Pak? Nah, insya Allah segini. Ketindakan selanjutnya apa ini Pak? Kami kepolisian mendatangi TKP, mendatangi TKP untuk difeneralisir perusahaan atau perusahaan makam tersebut. Kemudian kami juga menimbul kepada masyarakat dari Pak Kira-kira Pak Kira-kira. Saat ini, kasus perusahaan makam ini ditangani oleh pihak polisian sektor Patrang Jember, Jawa Timur. Selain menyelidiki dan mencari tahu siapa pelakunya, polisi juga berkoordinasi dengan warga untuk kembali mengaktifkan penjagaan atau ronda malam agar kejadian serupa tidak terulang.